adalah menusuk mantan pacarnya sebanyak 36 tusukan sampai pada akhirnya paru-parunya ini tembus gitu loh bocor dan hello guys welcome to my youtube channel thank you sudah klik video ini dan pada matang kali ini aku bakal bawakan sebuah kasus dimana kasus ini adalah pembantaian seorang mantan kekasih yang dilakukan di negara inggris emang bahaya banget ya kalau memang kita memiliki seorang mantan yang masih obsesif banget terhadap kita padahal yang namanya mantan kita tahu sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi apalagi kita memutuskan untuk tidak memiliki hubungan spesial dengannya tapi berbeda dengan kali ini kisah yang akan saya bawakan adalah pembantaian yang dilakukan oleh seorang mantan kekasih hingga membuat mantan kekasihnya ini meninggal di tangannya dengan 36 tusukan hmm ngeri sekali ya seperti apa kisahnya kita langsung aja ke ceritanya nah kisah ini datangnya dari sepasang kekasih dimana kekasihnya ini seorang asli Italia yang pindah ke London dan pada suatu ketika dia memutuskan pedas ke sana untuk menjadi musisi terkenal karena kerja sebagai musisi itu tidak full time akhirnya dia itu bekerja di salah satu tempat kalau seperti di Indonesia itu kayak konter bernama Sandwich nah disanalah pertemuan pertama terjadi dengan seorang perempuan bernama Hasna Begum Hasna Begum ini seorang perempuan yang lahir dari keluarga yang memang agak ketat penjagaannya dia gak boleh mabuk-mabukan juga dia tidak boleh keluar sampai berlarut malam sampai dia tidak boleh memiliki pacar nah pada suatu ketika nih akhirnya mereka bertemu nih di tempat kerjanya si Petron nah mereka tuh akhirnya saling bertukar nomor handphone akhirnya mereka itu saling berhubungan tanpa sepengetahuan orang tua mereka jadi mereka tinggal dari saking deketnya gitu dari saling bertukar nomor handphone akhirnya mereka saling mencintai sayangnya nih hubungan mereka disembunyikan dari orang tua mereka jadi mereka itu menyembunyikan hubungannya dari orang tuanya sampai hubungan mereka berjalan satu tahun akhirnya si Hasna ini merasa bahwa si Petro ini kayak udah ada sesuatu yang janggal gitu nah disana itu ketika mereka melakukan kencan dia melihat sebuah kondom jadi kondomnya itu setiap kali Hasna kesana kondomnya ini udah berkurang gitu akhirnya si Hasna ini merasa sepertinya ada yang mencurigakan kejanggalan lainnya si Petro ini ketika lagi ngomong sama Hasna itu juga berubah akhirnya si Hasna merasa bahwa dia beneran selingkuh gitu misalnya nih si Hasna ke rumah Petro tanggal 5 gitu kemudian ke rumahnya lagi tanggal 8 nah si kondom ini pasti berkurang gitu akhirnya kecuriganya makin panjang gitu sampai pada suatu ketika karena udah merasa bahwa udah positif banget nih ngerasa bahwa dia diselingkuhin apalagi ketika ngomong sama Hasna si Petro ini sudah berbeda nih akhirnya pada bulan Desember 2016 keduanya putus dan ini yang minta putus duluan ini si Hasna jadi memang yang minta putus kepada si Petro ini si Hasna karena merasa dirinya diselingkuhin tapi seperti biasa si Petro ini merasa biasa-biasa aja dan ia mengiakan gitu yaudah kita putus gak apa-apa dan dia secepat kilat langsung move on dari si Hasna berbeda nih dengan si Hasna si Hasna ini malah tidak bisa move on sampai 3 bulan lamanya si Hasna itu tetap gak bisa move on dari Petro sampai pada akhirnya dia stalking akun Instagramnya dia itu selalu lihat siapa sih yang memfollow mantan saya gitu sampai pada akhirnya si Hasna ini melihat seorang perempuan yang memfollow mantan kekasihnya ini saling follow gitu dan dia nekat tuh bikin akun fake dan langsung meneror si perempuan yang memfollow mantan pacarnya itu dia tuh ngata-ngatain dengan kata-kata yang sarkas gitu loh teman-teman sampai pada akhirnya dia udah kayak tetap nih gak tenang gitu sampai pada 6 bulan berjalan dia tetap aja gak bisa move on dari si mantannya ini entah kenapa ya sampai pada akhirnya si perempuan ini melakukan sesuatu yang nekat banget di luar prediksi kita gitu dan pada tanggal 23 Juni 2017 si Hasna ini akhirnya keluar nih dari rumahnya sendiri melalui jendela dia menggunakan pakaian yang memang seperti orang menyamar gitu menggunakan hoodie yang gak tebal terus kemudian menggunakan topi dan juga menggunakan celana jean warna hitam terus kemudian dia juga menggunakan kaos tangan gitu nah dia itu langsung ke rumah si Petro ke apartemenan si Petro gitu jam 6 pagi kira-kira ngapain ya mungkin si Hasna ini ketemu sama Petro untuk menyatakan perasaannya yang gak tenang karena dia gak bisa move on sampai 6 bulan lamanya gitu namun hal itu di luar prediksi kita ternyata si Hasna malah menusuk mantan pacarnya sebanyak 36 tusukan sampai pada akhirnya paru-parunya ini tembus gitu loh bocor dan akhirnya dia itu meninggal dunia karena dia itu sudah membunuh mantan pacarnya dengan tusukan 36 kali dan otomatis ada darahnya gitu dan bahkan tangannya dia itu sudah terkena pisau juga karena mungkin si Petro ini juga melawan gitu dan akhirnya dia itu untuk menutupi darah yang ada di tubuhnya karena darahnya udah bercecar banget kan kita bayangin 36 tusukan pasti banyak gitu akhirnya langsung menggunakan pakaian si mantan pacarnya untuk menutupi darah yang ada dan setelah dia keluar dari apartemen si mantan pacarnya dia gak langsung pulang ke rumahnya dia masih ke rumah sakit untuk menjahit tangannya yang memang kena pisau jadi gitu ada perlawanan pastikan dari si Petro nah sampai pada suatu ketika 1 hari, 2 hari, 3 hari masih aman-aman baik gitu tapi dia ngerasa netting gitu kayak merasa bersalah gitu udah membunuh mantan pacarnya karena si Hasna ini pengen gak ketahuan kalau dia yang membunuh dia pura-pura nelfon nih sama mantan pacarnya tapi dia merasa netting banget nih pada akhirnya dia itu menelfon saudaranya yang memang juga ikut si Petro ini tapi beda rumah, beda apartemen gitu meskipun satu kota dia menyuruh untuk mengecek si saudaranya di apartemen karena kan dia gak kontek-kontekan 24 jam dan bener saja ketika saudaranya udah nyampe di apartemen ternyata saudaranya ini sudah meninggal dengan 36 tusukan akhirnya saudaranya langsung menelpon pihak kepolisian dan apa yang terjadi? pihak kepolisian langsung menangkap si Hasna karena emang udah jelas banget ya melalui CCTV tadi si Hasna langsung ke rumah si Petro jadi memang gak bisa dibohongin lagi polisi udah tau kalau yang membunuh pasti dia meskipun pada awalnya nih si Hasna mengelak nih sama polisi kenapa kamu menggunakan kaos tangan gitu sarung tangan gitu dia bilang yaudah aku juga pengen tampil cantik aja dengan santanya dia bilang seperti itu dan polisi bilang iya kamu menggunakan sarung tangan untuk membunuh agar polisi tidak bisa mendeteksi di pisau bahwa yang membunuh adalah kamu gitu dia bilang enggak kok aku juga pengen terlihat cantik aja gitu terus kemudian kenapa kamu menggunakan topi dan hoodie seperti orang mau menyamar gitu ya gak gitu juga sih aku cuma pengen terlihat cantik aja jawabannya gitu polisi ya iya ini aja pura-pura bego gitu kan tapi pada akhirnya polisi langsung meringkus si Hasna dan kemudian pada tanggal 11 Desember 2017 polisi menetapkan bahwa si Hasna ini terkena pasal pembunuhan berencana dan mendapatkan hukuman minimal 20 tahun penjara emang susah ya kalau memang namanya mantan udah gak ada hubungan lagi so buat temen-temen disana kalau kalian udah punya mantan dan gak bisa move on kalau ketemuan saya harap jangan di rumah ataupun di tempat-tempat tepi kalian ketemu aja di cafe-cafe di tempat umum gitu karena kita gak tahu apa yang akan terjadi ketika mantan kita mengajak ketemu di suatu tempat apalagi tiba-tiba datang ke apartemennya sendirian kita gak tahu apa yang terbersih di otaknya gitu so itu aja cerita yang bisa aku bawakan pada kesempatan kali ini kalau misalnya kalian suka dengan cerita ini jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe serta aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan jika ada cerita baru dari channel ini see you guys